Halo anak-anak, kita jumpa lagi dalam video pembelajaran matematika kelas 4. Dalam video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang pecahan. Dan yang kita bahas kali ini adalah menyederhanakan pecahan. Mari kita ikuti penjelasannya. Baik, anak-anak, harus kita pahami, harus kita ingat bahwa pecahan itu sama dengan pembagian. Jadi ingat, pecahan itu sama dengan pembagian. Ini kata kunci awal yang nanti akan mempermudah kita dalam proses menyederhanakan pecahan. Oke, kita lihat contoh soal yang pertama. Untuk menyederhanakan pecahan. Apabila pecahan tersebut pembilangnya lebih kecil, misalnya 6 per 24. Ini kita sederhanakan. Maka caranya adalah dengan membagi kedua bilangan ini dengan angka yang sama. 6 sebagai pembilang dan 24 sebagai penyebut. Kita bagi dengan angka yang sama. Kira-kira angka berapa yang akan kita gunakan? Yang bisa membagi 6. 6 dibagi berapa dan 24 dibagi berapa? Apakah 1, 2, 3, 4? Oke, kalau masih belum mengerti, kita bisa coba dulu dengan menggunakan pembagian 2. Jadi sama-sama dibagi 2. Yaitu 6 dibagi 2 sama dengan 3. Per 24 dibagi 2 sama dengan 12. Ini yang pertama. Apakah ini sudah selesai? Belum. Kenapa? Karena angka 3 dan angka 12 ini masih bisa kita perkecil lagi. Dengan membagi bilangan yang sama. Yaitu dibagi 3. 3 bisa dibagi 3. 12 juga bisa dibagi 3. Maka hasilnya adalah 3 dibagi 3 sama dengan 1. Per 12 dibagi 3 sama dengan 4. Nah, ini adalah jawaban paling sederhana dari soal tersebut. 6 per 24 itu pecahan paling sederhananya adalah 1 per 4. Oke. Ini cara yang pertama yaitu dengan membagi dulu 2 lalu bagi 3. Baru kita dapat hasil. Kemudian kita juga bisa menggunakan cara yang kedua yaitu 6 per 24. Ini bisa kita langsung bagi dengan angka yang besar. Yaitu dengan membagi 6. Ya, kedua-duanya ini bisa dibagi 6. 6 dibagi 6 sama dengan 1. 24 dibagi 6 sama dengan 4. Nah, jadi ini cara yang kedua. Kalau yang pertama tadi kita coba dulu dengan angka yang kecil. Kemudian kalau masih bisa dibagi, kita bagi lagi. Kalau sudah tidak bisa dibagi berarti sudah selesai. Nah, kalau cara yang kedua, kita langsung memilih angka yang besar untuk dibagi. Jadi kalau 6-nya itu dan 24-nya itu bisa dibagi dengan angka yang besar, langsung saja gunakan angka yang besar. Ya, sehingga bisa mempercepat proses. Oke, itu soal nomor 1. Kemudian kita masih menggunakan jenis soal yang sama untuk contoh yang kedua. Misalnya soalnya adalah 12 per 36. Kita gunakan cara yang pertama dulu. 12 itu bisa dibagi 2. 36 juga bisa dibagi 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 36 dibagi 2 sama dengan 18. Oke, nah ini sudah selesai belum? Belum, Pak. Ya, ini masih bisa kita sederhanakan lagi. Ini bisa dibagi 2, bisa dibagi 3. Coba kalau kita bagi 2 dulu. Ini bagi 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 18 dibagi 2 sama dengan 9. Apakah ini sudah selesai? Belum. Nah, masih bisa kita bagi lagi, yaitu dibagi 3. Ini dibagi 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Maka jawabannya adalah 1 per 3. Ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Maka jawabannya sudah kita dapatkan. Oke. Nah, kalau cara yang kedua adalah 12 dan 36. Itu kira-kira bisa dibagi berapa ya? Angka yang besar sekaligus. Yaitu, yang pertama bisa langsung dengan dibagi 6. Ya. Atau bisa langsung dibagi 12. Coba kalau kita bagi 12. Bisa tidak? 12 dibagi 12. Hasilnya adalah 1 per 36 dibagi 12. Itu hasilnya adalah 3. Sama ya. Ini juga jawabannya 1 per 3. Nah, jadi intinya adalah ketika kita menyederhanakan pecahan, baik itu dengan beberapa tahap seperti cara pertama ataupun langsung dengan cara kedua. Intinya adalah pastikan pecahan yang kita dapatkan ini sudah tidak bisa dibagi lagi dengan angka yang sama. Ya. Kalau keduanya, pembilang dan penyebutnya sudah tidak bisa dibagi lagi, berarti pecahan tersebut sudah pecahan paling sederhan. Oke, sampai di sini bisa dimengerti ya. Baik, kita akan lanjut dengan contoh soal yang kedua. Misalnya pecahannya adalah 24 per 5. Apakah ini bisa disederhanakan? Tentu saja bisa. Untuk menyederhanakan pecahan dengan pembilang yang lebih besar, kita bisa menggunakan pembagian bersusun ke bawah. Ya, ingat di awal Bapak sudah mengatakan bahwa pecahan itu sama dengan pembagian. Maka kita menggunakan cara bersusun ke bawah, yaitu 24 dibagi 5. 24 per 5 itu sama dengan 24 dibagi 5. Oke, langsung saja kita proses ya. 2, apakah bisa dibagi 5? Tidak bisa. Maka kita langsung menggunakan 2 angka ini. 24 dibagi 5. Hasilnya adalah 4. 4 kali 5, 20. Nah, ini kan ada sisa. Tidak apa-apa. Lalu kita kurangi. 24 dikurangi 20, sisanya adalah 4. Nah, ini. Nah, ini. 4 ini sudah tidak bisa dibagi 5. Maka proses pembagian sudah selesai. Lalu, hasilnya adalah 4 ini sebagai hasil pembagian tadi. Kita tuliskan di sini sebagai bilangan asli. 4. Lalu, 4 yang di sini itu kan tadi 4 dibagi 5. Itu tidak bisa, Pak. Maka kita tuliskan 4 per 5. Ya, jadi, yang di atas ini kita tuliskan sebagai bilangan asli. Kemudian, 4 sisa pengurangan ini. Karena tidak bisa dibagi 5 lagi, maka kita jadikan 4 per 5. Ini adalah hasilnya. Nah, pecahan yang seperti ini. Ini disebut dengan pecahan campuran. Ya, karena ada bilangan asli, ada pecahan biasa. Maka disebut pecahan campuran. Oke, kita beri satu contoh lagi untuk pecahan dengan pembilang lebih besar. Misalnya, 123 per 6. Tidak usah, per 5 saja supaya mudah. Sama dengan berapa. Nah, kita gunakan cara yang sama dengan yang pertama tadi. Yaitu pembagian bersusun ke bawah. 123 dibagi 5. Satu, apakah bisa dibagi 5? Tidak bisa. Maka kita langsung gunakan 2 digit angka ini. 12 dibagi 5. Hasilnya adalah 2. 2 dikali 5 sama dengan 10. Lalu kita kurangkan yang 2 digit ini saja. Yang 3-nya nanti terakhir ya. 12 dikurangi 10. Hasilnya adalah 2. Baru kita turunkan angka 3-nya. Nah, 23 kita bagi 5. Hasilnya adalah 4. 4 kali 5 sama dengan 20. Lalu kita kurangkan. 23 kurangi 20 sama dengan 3 sisanya. 3 dibagi 5. Bisa tidak? Sudah tidak bisa. Maka kita sudah mendapatkan jawabannya. Ini adalah hasilnya berupa bilangan asli. Nah, ini adalah sisanya berupa pecahan. 3 dibagi 5. Itu karena tidak bisa, maka kita tuliskan sebagai pecahan. Jadi jawabannya adalah 24. 3 per 5. Nah, ini jawaban yang kita dapatkan. Jadi, untuk menyederhanakan pecahan dengan pembilang lebih besar, kita menggunakan pembagian bersusun ke bawah. Oke. Nah, hasilnya itu pasti berupa pecahan campuran. Nah, tentang pecahan campuran ini, akan kita bahas lagi dalam video selanjutnya. Baik, semoga dengan adanya video penjelasan ini, bisa membantu anak-anak dalam memahami materi matematika tentang menyederhanakan pecahan. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran matematika kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Selamat belajar dan salam sehat untuk kita semua. See you. Terima kasih sudah menonton!